Hai semuanya apa kabar kalian semoga kalian baik-baik saja dan masih semangat untuk merawat sana ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cana setewarti karena kemarin itu ada yang bertanya mengenai cana setewarti maka dari itu apa sih yang akan saya bahas simak videonya dengan baik siapa tahu video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya nah yang jelas yang akan saya bahas pada video kali ini itu pasti sangat berpengaruh bagi yang baru mengekip cana seperti halnya saya dulu ketika saya mengekip cana setewarti itu merasa heran ketika cana setewarti itu mau flaring sendiri bahkan sampai buka mulut tanpa ada orang yang menggodanya terus tanpa ada cermin di dekatnya jadi hal ini pasti hampir dirasakan oleh setiap penghobi cana ya terkhusus untuk cana setewarti dan cana lainnya nah kenapa sih kok bisa cana setewarti itu flaring sendiri padahal kita tidak sedang menggoda dan tidak sedang diberikan cermin hasilnya itu simple ya kenapa kok setewarti itu mau flaring sendiri yang jelas pertama ketika kalian menggunakan background hitam itu secara tidak tidak langsung akan memantulkan bayangan si ikan sendiri ya nah penggunaan background hitam ini bahkan ketika sedang merekam pun akan memantulkan bayangan hat diri kita sendiri ya jadi bisa dibilang untuk penggunaan background hitam itu gampang sekali memantulkan bayangan si ikan nah maka dari itu pula ketika kita menerapkan background hitam ke cana setewarti si ikan itu akan flaring dengan sendirinya yaitu dengan bayangan si ikan sendiri karena bisa dibilang itu memantulkan bayangan si ikan itu yang saya rasakan dan yang saya tahu karena ketika saya merawat cana setewarti apalagi di background hitam dan dan ketika lampu ruangan itu dimatikan dan hanya lampu akuarium yang menyala secara tidak langsung si cana setewarti itu langsung flaring dan bahkan sampai buka mulut ya apalagi cana setewarti yang ukuran 23 cm milik saya yang sudah tidak ada itu itu juga seperti itu jadi ketika saya matikan lampu di ruangan atau semua akuarium itu mati dan hanya menyisakan lampu di akuarium cana setewarti tersebut si ikan itu langsung merespon ke kaca depan dan si ikan itu flaring bahkan sampai buka mulut itulah mengapa si ikan itu sering flaring sendiri itu karena memantulkan bayangan si ikan ya terutama penggunaan background hitam dan ketika menggunakan background putih pun seperti cana setewarti milik saya ini yang kecil itu juga sama ya ketika semua akuarium saya matikan dan lampu ruangan itu saya matikan si ikan itu langsung merespon dan langsung flaring sendiri tanpa dikoda tanpa diberi cermin Nah akan saya tunjukkan cana setewarti milik saya ini ketika flaring sendiri ya seperti apa jadi bisa simak videonya berikut ini nah ini dia ya kondisi akuarium cana setewarti ketika sampingnya itu gelap dan tanpa ada penerangan terutama lampu ruangan itu si ikan langsung merespon dan flaring sendiri ini saya tidak menggoda si ikan jadi saya merekamnya lumayan jauh jadi memiliki jarak di akuarium si ikan sendiri jadi saya lihat saya pantau dan si ikan itu flaring sendiri Nah semoga bisa terlihat ya dan semoga bisa jelas video ini karena saya itu merekamnya lumayan jauh dari tank supaya kalian tahu bahwasannya kebanyakan cana setewarti ketika ruangan samping atau di sampingnya itu gelap si ikan itu langsung flaring karena biasanya kaca akuarium itu memantulkan bayangan si ikan Nah kalau ada yang lebih tahu jelasnya seperti apa mungkin bisa kalian sampaikan di komentar ya jadi supaya teman lainnya itu juga tahu juga paham kenapa kok si cana setewarti itu sering flaring sendiri Nah maka dari itu bagikan pengalaman kalian di komentar karena disini itu kita saling berbagi informasi saling berbagi pengalaman jadi supaya lebih paham karena banyak informasi yang didapat terutama terutama di komentar Nah yang selanjutnya akan saya bahas itu adalah mengenai lampu untuk cana setewarti sendiri ya aslinya untuk lampu itu balik lagi ke selera masing-masing ya karena setiap penghobi itu pasti memiliki selera yang berbeda jadi untuk lampu sendiri yang akan saya sampaikan itu adalah sesuai yang saya miliki atau yang saya pakai ya Nah untuk lampu saya itu menggunakan lampu berukuran 20 cm kalau tidak salah Nah untuk mereknya itu saya lupa jadi lampu ini ya untuk tank ukuran 40 kali 35 kali 35 itu lumayan kecil ya jadi tidak terlalu besar bisa dibilang itu ya penerangannya itu ya lumayan cukup untuk tank yang ukuran segini nah bisa kalian lihat jadi untuk lampu lednya ini saya hadapkan ke bawah ya jadi ketika ikan itu berada di posisi paling depan atau di kaca karim yang paling depan si ikan itu akan menampilkan warna yang bagus corak yang bagus karena ketika kita menghadapkan ke belakang itu ketika ikan ke depan si ikan itu warnanya kurang terlihat ya jadi kalau menurut saya ketika kalian ingin memasang lampu atau menerapkan lampu ke akuarium itu usahakan di bagian paling depan dan menghadap ke bawah supaya ketika ikan itu ke depan warna si ikan itu nampak jelas karena kita itu memasang lampu yang jelas fungsinya itu untuk menikmati keindahan si ikan sendiri ya jadi ya seperti ini cara saya ya bisa dibilang itu simple terus bisa dibilang pula itu sederhana ya karena banyak penghobi lainnya itu juga menerapkan seperti ini lampu di depan dan menghadap ke bawah nah kalau untuk masalah lampu sendiri baiknya itu terang atau lumayan redup itu aslinya kembali lagi ke kalian masing-masing ya kalau saya pribadi itu bisa dibilang ya tidak terlalu terang namun juga tidak terlalu redup karena ketika terlalu redup ketika saya rekam seperti ini nanti terlihat gelap ya dan ketika terlalu terang itu juga nanti badan sikan nampak cerah sekali ketika saya rekam jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing disesuaikan dengan keinginan dan selera kalian ya oke mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini video tentang pembahasan canastewarti terus dari segi lampu jadi semoga video kali ini tuh bermanfaat buat kalian semuanya terutama yang sedang merawat canastewarti oke sampai disini dulu dan terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya sampai disini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya